Terus saya jajarin, fungsinya untuk meredam, biar tidak bocor, karena kalau sendiri memang, terutama ini yang kemarin saya coba perdana, ini Lamborghini Junior ini, ini kalau sendiri, dia sudah durasi rumahan itu 1 menit, buka tutup, sudah rapat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Betina jenengan mau proses ke faktor ya? Kenapa tidak main ke konslet? Lebih enak prosesnya betina faktor atau bagaimana? Ya sebenarnya sih, untuk mengolah bahan, tingkat kesulitan itu hampir sama untuk konslet dengan faktor, Cuma lebih, gimana ya? Up to date aja gitu mas, sekarang yang lagi rame kan faktor. Ini kembali lagi, kebetulan kan masih punya bahan, kayak ini, ini sempat pernah tak main kini dari, karena paut, dia nggak mau main paut, terus pernah tak coba dewasa, karakternya memang faktor. Terus kemarin kan sempat, pas mengolah apa, konslet, ininya tak tinggal. Cuma tak diambil aja, sekarang kok mulai rame lagi ya, kembali lagi mengolah di faktor. Sekarang sih, terutama di Temanggung sendiri ya, yang rame kan sekarang lagi faktor. Jadi, mengikuti aja gitu. Mengikuti ya. Berarti rame itu kayak bakul Klampiyahu, mengikut tren ya. Mengikuti tren. Nah ini karena trennya di Temanggung, khususnya itu kelas konslet itu setiap, menurun sekadanya. Menurun setiap lapres kan kadang ada satu kelas. Hmm, karena juga kelasnya terutama di lapran kan belum ada lapres juga. Sekarang kan paling mainnya dibebas aksi. Bebas aksi. Jadi, untuk melatihnya kan jadi kurang. Kurang. Nah, jadi kita mengikuti yang lagi rame aja. Yang lagi rame kita ikuti. Main-main faktor kembali. Tadi kan, kalau enggak tadi, kemarin mbak, aku kan lihat jendangan seperti ini ya. Di jajar-jajar ke, di krodong, di candel ke, ini bedane di bawah. Kalau kemarin kan di candel ke, di teras-teras. Itu prosesnya mencetak betina faktor memang seperti itu atau gimana? Kalau saya itu, sepengalaman saya yang dulu, pernah saya terapkan untuk fighter sendiri kan memang saya mainnya full crack up. Full crack up. Jadi, dia memang nanti biar emosinya itu enggak keluar. Jadi, nanti sekali dia dibuka, biasanya saya buka itu posisi langsung di kantangan. Buka crack up-nya langsung di kantangan. Jadi, ketemu burung lain itu fight-nya langsung keluar. Kalau sudah sering dibuka, karena lovebird ini kan tipikal aslinya kan burung koloni. Nah, burung koloni kalau dia semakin lama lihat burung lain, sering lihat burung lain kan dia fight-nya hilang. Faktornya sendiri hilang. Jadi, seperti ini. Jadi, sekali dia lihat burung lain, langsung keluar karakter faktornya, emosinya dia naik. Insya Allah nanti di kantangan mau kerja. Oke. Kayak ini kan penjelasannya kayaknya gampang ya. Kayaknya gampang simpel. Tapi, saya akan lebih rinci. Buk menawang jenengan mau berbagi. Ya, soal tidak. Soal ada rahasia yang disembunyikan. Ya, semoga jenengan mau berbagi. Kemarin kan kita cerita-cerita ya. Kemarin saya juga ke sini. Jadi, aku cari Mas Ambon ke tempat kerjanya cepat. Mas Nenud ngopi ya. Siap. 5 menit langsung ke sini. Kemarin kan sempat cerita. Jenengan beli betina faktor 300 ribu. Nah, ini yang akan menjadikan kita model percobaan ibaratnya. Itu bagaimana perawatan hariannya gimana. Dari jenengan beli malam 300 ribu. Sampai sekarang kan mau diproses faktor ya itu. Itu perawatan-rawatan hariannya gimana. Realnya gini ya. Real ya. Kalau saya kembali ke faktor yang penting. Pertama kan. Pemilihan bahan itu. Kita lihat karakter burungnya dulu. Jadi, memang dia harus punya fight. Bukan burung birahi. Jadi, kadang kan ada. Burung dia faktor tapi karena birahi. Itu tanda nip ye. Faktor karena birahi. Kalau faktor. Dia keluar faktornya karena birahi. Biasanya. Bunyinya itu tidak mengandalkan faktornya. Tapi karena birahi. Ngering. Atau melejar. Atau melejar. Kita lihat ya. Biberahi. Kalau faktor tidak harus. Kan kadang ada yang nyoba burungnya. Ditempel kayak gini mas. He. Ini kalau lo betina terutama. Dia tidak pernah lihat burung lain. Ditempel. Itu pasti bunyi saja. Menurut 100% dia pasti bunyi. He. Karena emosinya yang berlebih dia. He. Karena tidak pernah lihat burung lain kan. He. Nah. Tapi kalau ngetes. Faktor itu kalau saya. Ngetes faktornya. Dikasih jarak. Terus dia responnya sama musuh itu. Ngejanya dia pakai faktor. Biasanya pakai kuek. 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 Itu dia. Narung. Bukan karena birahi. Itu pemilihan bahannya. He. Terus. Yang pasti durasi lah. Durasi. He. Walaupun itu katakanlah. Tadinya durasi. Terus karena birahi. He. Kalau dirawat. Bisa kembali lagi. Cuman. Lagi. Terus kalau saya. Untuk proses burung faktor itu. Memang. Harian. Seperti ini. Saya full krakap. Terus. Mandi. Tapi. Tanpa jemur. Oke. Realnya ini full krakap itu. Dari malam. He. Malam full krakap. Malam full krakap. Keluar. Cuman mandi. Dibuka mas mandi doang. Nanti mandi. Setelah mandi. Saya krakap lagi. Berarti. Pakane juga. Di dalam itu. Di dalam. Parus itu ya. Jadi posisi pas mandi. Ambil. Pakane. Pakane diambil. Setelah mandi. Semprot basah. Krakap lagi. Makane masukkan. Minumnya masukkan. Berarti tanpa dijemur. Sama sekali. Kalau untuk faktor. Saya makanya tanpa jemur. Itu. Seperti itu terus. Rutinitas seperti itu. Rutinitas seperti itu. Hmm. Jadi untuk mencetak faktor. Kalau saya. Karena. Untuk lobet betina sendiri. Kalau sama panas itu. Dia lebih cepat naik. Oh gitu. Itu. Jadi memang saya mainnya. Cuma. Habis mandi. Krakap. Full krakap lagi. Paling kalau tidak. Misalnya dibuka. Ritnya. Ritnya saja. Cuma angin-angin. Sudah. Tanpa dibuka loh. Tanpa dibuka. Full. Ya. Jadi. Seperti itu. Tapi. Pakannya. Pakan tinggi. Atau gimana. Kalau untuk faktor. Saya makanya. Pakan polos. Pakan polos. Malah pakan polos. Kenapa. Kenapa. Kalau untuk pakan tinggi. Kan dia menaikkan birahi. Benar. Untuk lobet. Factor. Jangan sampai. Birahinya. Melebihi. Eh. Birahinya melebihi faktornya dia. Jadi. Emosinya yang dijaga. Ya. Menjaga emosi itu berarti. Iya. Kalau pakan tinggi kan dia. Mendongkrak birahi. Jadinya nanti birahinya lebih dominan daripada faktornya dia. Burung itu nanti akan ngering. Ngejar. Dan lain-lain lah. Kalau dia dominan faktornya kan. Vector itu. Setelah faktor naik. Nanti emosi dan birahinya dia ikut naik. Jadi. Birahi sampai emosinya yang mengikuti. Jangan sampai birahinya. Menutupi faktornya dia. Oke. Tapi kalau kita mau lihat ya Hu. Ini kan. Perawatnya mungkin. Apa. Step by stepnya. Step by stepnya. Jangan. Kan. Koyone gampang lah. Koyone gampang. Tapi. Mungkin. Yang menentukan kesabaran ya. Nanti sabarnya itu. Iya. Seberapa itu. Tapi kalau kita mau lihat burung itu. Kira-kira sudah. Siap. Sudah siap atau tidak. Apakah harus dibawa ke gantangan Hu. Kalau saya. Untuk. Proses awalnya kan. Memang. Nanti burung itu. Kalau sudah di dalam. Dalam perakap. Biasanya dia sudah cenderung bocor. Cenderung bocor. Cenderung bocor. Sering bocor. Sering bocor. Sudah keluar durasi. Ya itu. Paling tidak. Kita sudah punya kemantepan. Untuk dicoba. Kalau di rumah sendiri. Belum mau. Sepertinya kan. Burung itu. Masih kurang kencang. Nah. Sementara untuk kencangnya. Burung faktor itu kan. Tidak harus dengan pekan tinggi. Biasanya dengan. Dia kurang karantina. Kalau misalnya. Dia dijajar-jajar. Dia tidak mau keluar. Emosinya. Itu disendirikan. Untuk betina sendiri. Disendirikan. Di full kerakap. Nanti. Setelah seminggu. Atau apa. Kita dicoba. Paling tidak. Dicoba dulu. Di rumah. Kita track. Track sama burung lain. Kalau dia sudah respon. Sekiranya kok. Sudah enak. Baru kita coba. Berarti. Lebih baiknya. Kalau kita mau memproses. Betina faktor. Itu dirumah. Lebih baik. Punya burung. Lebih dari satu. Sebenarnya. Kalau untuk faktor. Tidak. Harus lebih dari satu. Kita melihat. Karakter burungnya. Ada. Betina itu. Yang tidak boleh. Kecampur burung lain. Misalnya. Dia kerakap. Harus sendirian. Ada juga. Kalau saya. Saya kerakap. Terus saya jajarin. Fungsinya untuk meredam. Biar tidak bocor. Oh gitu. Karena kalau sendiri. Memang. Terutama ini. Yang kemarin. Saya coba perdana. Ini Lamborghini Junior ini. Ini. Kalau sendiri. Dia sudah. Durasi rumahan itu. Satu menit. Buka tutup. Sudah rapat. Karakternya full factor. Terus. Kemarin. Saya coba redam. Satu hari. Saya jejer. Jejer. Alhamdulillah. Sorenya saya coba. Itu masuk nomor tiga. Nomor tiga. Oke. Ini betina factor ini. Jadi. Terus. Untuk rawatan harian. Ini. Ini. Ada pasangannya. Enggak ada. Kalau ada factor. Saya mainnya tetap single factor. Single factor ya. Single semua. Tidak ada pasangan. Masalah kalau. Pasangan ada juga. Betina sing. Eee. Harus factor. Tapi dia mainnya pasangan. Tapi. Biasanya. Kalau betina factor. Pasangan. Biasanya. Dia pasangannya. Bukan yang. Jodoh akur. Eee. Tapi jodoh yang masih ada. Berantemnya itu. Jadi emosinya tetap keluar. Oke. Tapi kalau saya. Kurang puas. Kalau betina factor. Tapi sistemnya undulan. Kayak gitu. Kurang puas. Tapi ada. Penambahan gak. Untuk makanan. Harian mungkin jagung. Dan lain sebagainya. Apakah hanya melihat polos. Kalau harian. Saya melihat polos. Jagung cuman. Pas mau berangkat. Pas mau berangkat. Pas mau dicoba. Dikasih jagung. Baru nanti sampai lapangan. Sudah. Main. Habis main. Pulang. Polos lagi. Soalnya kalau jagung. Dikasih setiap hari. Jatuhnya birahi mas. Jatuhnya birahi lagi. Tapi mohon maaf ya. Kalau kita akan mencipta. Konslet-konslet. Ya. Dari beberapa. Beberapa narasumber yang pernah saya. Saya wawancara. Itu kan naik konslet kan. Ya tidak mengharuskan. Tapi kebanyakan. Ada vitaminnya. Kebanyakan ya. Tapi kalau untuk ini sendiri. Faktor sendiri. Apakah hanya sebatas melihat polos. Terus tadi. Rawatan seperti ini. Atau tetap ada penunjangnya. Kalau saya ini. Saya bicara sujur ya. Ya. Untuk faktor. Saya memang tidak pernah pakai. Vitamin. Kalau konslet kan. Karena burung konslet. Berawal dari birahi. Ya. Jadi yang dipacu kan birahi. Birahinya. Kalau burung faktor kan. Enggak boleh birahi. Oh. Menjaga birahinya. Ya. Yang untuk menjaga. Menstabilkan birahinya. Itu saya tetap. Makanya. Pakan aja. Juga polos. Polos. Yang penting mandi itu. Kalau untuk faktor sendiri. Dia. Dua kali. Dua kali satu hari. Ya. Pagi. Sama malam. Berarti mandi malam itu. Hal yang terpenting. Kalau faktor saya. Penting mandi malam. Karena. Dia untuk menjaga birahinya. Ibaratnya. Pagi kan. Kita sudah tidak main jemur. Terus. Malamnya. Kita mandikan. Nah. Ini yang kadang. Yang. Entah itu. Pengalaman saya. Atau yang lain berbeda. Ini. Saya bicara pengalaman saya. Iya. Biar. Kalau betina faktor itu. Kalau dia. Mandi malam. Dia birahinya keluar. Jangan kan. Ditenginya seperti itu. Ya. Kadang kan ada sih. Bilang. Itu burungnya. Over birahi. Di mandikan malam. Kalau untuk lobet. Over birahi. Di mandi malam. Dia tambah birahi. Sepengamatan saya. Ya. Kalau yang lain enggak tahu ya. Ya. Saya enggak tahu. Itu kan. Mungkin pengamatan sendiri. Kalau pengamatan saya. Untuk mandi malam itu. Lobet. Apalagi betina. Dia birahinya akan muncul. Oke muncul. Nah. Dengan kalau. Eh. Prinsip saya. Ini pengalaman saya. Kalau malam. Sudah di mandi. Pagi di jemur. Burung pasti over birahi. Over birahi. Gitu loh. Jadi. Pagi cuma mandi. Angin-angin. Ya kayak kemarin. Tandel-tandel kayak gitu. Angin-angin. Untuk proses mandi malam itu. Biasanya jam berapa. Hunjenengan. Kalau untuk mandi malam itu. Yang penting konsisten. Misalnya. Ya. Tidak harus malam. Pagi juga konsisten. Misalnya. Pagi dia mandi. Jam. Delapan. Ya. Setiap hari. Jam delapan. Misal malamnya mau jam tujuh. Atau jam delapan. Yang penting. Kita menyesuaikan. Diri kitalah. Lagu jam biro. Gitu kan. Itu konsisten. Setiap jam itu. Kita mandikan. Sepertinya. Kalau untuk. Lobot vector. Dengan konsistensi itu. Hasilnya akan. Bagus. Tapi kalau berubah. Pernah mengamati gak hu. Misal. Satu minggu. Jam delapan. Terus dilalah. Jenengan kok. Gak selonjuk. Malah dimandikan. Jam sembilan gitu. Kalau satu dua kali gak apa-apa. Tapi kalau misalnya. Nanti dirubah. Biasanya mandi jam delapan. Terus. Pagi terutama ya. Terus nanti mandinya. Jam sebilan. Jam sepuluh kan. Dia sudah. Cuatanya sendiri. Sudah panas. Nanti proses angin-anginnya. Juga kena panas. Oh gitu. Tetap berubah ya nanti. Berubah. Kayaknya loh. Ini pengalaman saya kan berubah. Jadi. Dinalar mungkin. Wah biasa nih. Dirubah. Kaget mungkin. Ya. Ya. Beli burung sudah jalan. Rawatannya seperti ini. Terus dirubah. Pasti berubah kan. Nah. Seperti itu. Jadi burung itu sudah mapan. Kalau dirubah kan. Dia juga menyesuaikan lagi. Oke. Jadi. Butuh konsistensi. Kalau di. Kalau untuk konslet kan. Ibaratnya. Rawatannya obrokan. Obrokan. Konslet ya. Iya. Obrokan lah. Ibaratnya rasa dijemur. Rasa obok gitu kan. Biar gak munci kan. Tetap enak. Oke. Berbicara soal betina faktor. Masalah durasi ya. Masalah durasi. Jadi. Rawatannya ala Mas Ambon. Nanti kalau mau. Mau. Tahu. Lebih lanjut. Nanti bisa konsultasi. Atau bisa ngobrol lah. Nanti konsultasi kok dokter. Bisa ngobrol bareng. Bisa ngobrol bareng. Kalau temanku. Di daerah Magetan. Gapuro. Mantenan. Mantenan. Gapuro Pahingan. Naik terus. Nanti WA. Saya cantumkan di link video saya. Facebooknya. Yang terbaru. Brilliant. Yang lama. Sudah COVID. Brilliant yang terbaru. Nomor nanti saya cantumkan. Ya. 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 Nanti bisa ngobrol bareng lah. Belajar bersama. Untuk konsultasi kan. Kesannya. Koyok pinter banget ya. Ya. Padahal kita ya. Belajar. Belajar semuanya. Soal durasi ya hu. Biasanya kan. Kadang. Orang bingung hu. Melihat saya. Wih fatal. Di gantangan. Wih gelom narik. Wih gelom. Ngefak. Tapi durasinya masih pendek-pendek. Nah itu kan. Orang pengen juga durasi panjang. Itu gimana hu kalau njenengan. Kalau saya untuk durasi. Pokok pertamanya. Dari bahannya dulu. Dari bahannya. Karena. Kalau menurut saya itu kan. Dia durasi apa tidak. Itu udah bawaan buruh mas. Jadi memang bisa dilatih. Masnya di. Dimaksimalkan gitu loh. Tapi kan. Harus bawaan dulu. Burung itu memang dia punya durasi. Salah satunya. Pertama dari indok. Dari indok. Kita beli. Indoknya durasi. Insya Allah. Anaknya juga durasi. Contohnya inilah. Ini paling gampang. Ini karena ini. Yang real produk sendiri. Anakan sendiri. Ini indoknya Lamborghini. Itu satu menit. Jantannya juga. Satu menit. Alhamdulillah. Dia ini. Baru usia 7 bulan. Baru usia 7 bulan. Baru usia 7 bulan. Durasinya sudah tembus. Satu menit. Oke. Jadi pemilihan bahan itu. Lebih mantepnya. Kalau dari. Indoknya. Sudah durasi. Nanti anaknya. Ngolahnya. Bisa dimaksimalkan. Kecuali. Yang kita. Kalau kita. Misalnya. Kita beli bahan. Yang. Dalam kategori. Loteri. Oh. Loteri. Dapatnya durasi. Berarti. Kemungkinan. Dulunya indoknya durasi. Tapi kan. Kita proses belinya. Kita tidak tahu. Oke. Oke. Ini berarti. Seperti itu ya. Kayaknya gampang. Tapi. Konsistensi itu. Yang menentukan. Aku sudah. Sudah mencoba sendiri. Ini orang kantoran. Jamin. Rasanya mengolah lobet. Oke. Kesimpulannya. Kalau mau. Orang kantoran. Sibuk kerja. Ya. Kalau mau. Bisa mengolah lobet. Ya. Ya. Benar. Ibaratnya. Tapi ya. Siapkan budget yang lumayan. Itu. Kalau. Kita mau proses dari awal. Dari nol. Kalau kita sibuk. Kita tidak bisa konsisten. Sebetulnya agak susah. Susah. Dan itu sudah terbukli di saya. Saya punya lobet tiga. Rasa-rasanya kan. Saya sering di WA. Ini curhat mana. Di WA. Mas. Aku sudah. Bisa. Ngeluarin dobelan. Lewat channel mas Rifai. Aku sudah bisa. Nah. Aku kan. Wah. Aku ini diodema. Ya. Pak pelajari. Ternyata kesimpulannya. Kalau tanya soal rawatan orang kantoran. Ya. 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 Karena memang butuh konsistensi. Ya. Dan kebanyakan orang-orang yang saya wawancarai. Baik itu pemain jantan maupun pemain betina. Mereka konsisten. Tidak ada gawin. Ya maksudnya. Punya usaha yang sudah. Kemudian. Loh betul hanya sebatas. Ya. Hiburan dan lain sebagainya. Ya. Yang pasti. Ini. Ngematenan. Gitu. Jadi setiap harinya itu. Perkembangan burung itu. Terus dipantau. Kalau misalkan. Kalau pekerja kan. Pagi dia sudah berangkat. Berangkat. Nanti pulang sore. Gitu kan. Jadi tidak tahu. Burung ini kurang apa. Burung ini kurang apa. Gitu kan tidak tahu. Jadinya. Memang tidak konsisten itu. Kalau untuk pekerja. Jadi saya sarankan juga. Untuk para pekerja yang sibuk. Belilah burung jadi. Biar tidak pusing. Itu saran realistis ya. Terus realistis. Bukan dalam rangka. Adol bahan. Bukan ya. Bukan. Gini loh mas. Kalau kita beli bahan. Tidak bisa ngerawat. Daripada kita mengumpulkan bahan. Misalnya kita punya 5 bahan. Itu kalau dikalkulasi. Belinya katakanlah 50 juta. Dari 5 itu. Mending kita jadikan satu. Itu burung jadi. Beri 50 juta. Itu. Sewaktu-waktu kita. Ada waktu senggang. Tinggal ambil main. Enggak main. Iya kan itu lebih enak. Lebih enak. Kalau kita tidak punya waktu. Ya susah. Oke. Ini terakhir. Terakhir untuk. Untuk closing. Untuk betina vektor. Itu. Berarti. Realnya. Ketika kita mau mencetak burung vektor. Itu satu. Pemilihan bahan yang paling utama. Kemudian rawatan hariannya adalah. Tadi. Konsistensi ya. Perawatan. Itu. Terakhir kalau untuk. Bisa diajak jalan-jalan. Misal katakanlah tadi. Kemarin burung yang 300 ribu. Tadi yang mana. 300 ribu. Oh yang di luar. Itu. Biasanya. Bisa diajak jalan ke gantang. Itu. Berapa bulan. Kalau untuk waktunya. Kita tidak bisa. Saya tidak bisa memastikan. Jadi. Setelah kita proses. Nanti. Kalau burung itu. Sudah cenderung enak. Di rumah. Paling tidak. Kita punya. Sudah mantep lah. Baru kita coba. Itu nanti hasilnya juga di lapangan. Belum tentu mau. Tapi paling tidak. Kita sudah punya. Apa namanya. Sugestilah. Oh burung ini enak. Jadi kita sudah bisa membawa ke lapangan. Tapi kalau. Ibaratnya di rumah saja. Belum enak kan. Kita juga mau bawa juga. Bois gantangan. Gantangan gitu. Gantangan gitu. Jadi paling tidak. Kita punya kemantapan dulu. Di rumah. Burung itu enak. Baru kita coba. Untuk waktunya sendiri. Saya tidak bisa memastikan kan. Karena burung juga ada sih. Kadang. Enak. Seperti ini ya mas. Terutama ini. Ini yang kebetulan. Kemarin saya bawa. Ini burung ini. Sudah hampir 2 bulan. Sama sekali. Tidak saya bawa ke gantangan. Hmm. Terus kemarin. Kebetulan saya kok punya. Feeling. Aku pengen main. Vector gitu. Ini saya olah 2 hari. Kebetulan dia di rumah. Sudah bocor. Kemarin saya coba. Lalu masuk. Nomor tiga. Nomor tiga. Jadi kita kembali lagi. Lihat. Kondisi burung. Kondisi burung. Jangan obsesi. Jangan obsesi. Kalau kita obsesi. Seperti ini. Ini. Bulung belum kondisi. Wess. Kok bawa. Encawa kok nangan. Oke. Jadi kita lihat karakter. Apa. Kondisi burungnya. Jadi. Ini. Satu materi. Tentang betina Vector. Nanti kita sambung lagi. Jadi. Mudah-mudahan. Apa yang kita bicarakan. Itu bisa. Ya. Bisa menjadi. Tambah wawasan. Bagi yang nonton channel saya. Intinya. Kita bukan untuk mengguruyahu. Sharing. Saring belajar. Belajar. Semoga bermanfaat. Bermanfaat. yang dekat area Temanggung. Megelang. Bisa ngopi di rumahnya. Mas. Ambon. Di daerah Pahingan. Mantenan. Mantenan Pahingan. Mantenan Pahingan. Cepak pinggir dalang. Persis. Oke. Terima kasih. Mas. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.